Halo, selamat datang kembali di channel saya, dengan saya, Kristina Selitunga. Bukan unboxing dan review tas ini, saya ingin berbagi bahwa saya sepenggemar berbagai model tas. Tapi ada beberapa merek tas tertentu yang mungkin sudah meledihi budget. Seperti contoh merek Hermes. Ya, yang seperti kita ketahui sendiri, merek Hermes ini begitu banyak jenis kawe atau tas palsu yang beredar di pasaran yang mengkopi secara keseluruhan daripada desain tas Hermes, begitu juga dengan mereknya. Tidak memiliki modal untuk itu, saya akhirnya memutuskan untuk melihat, beralih ke salah satu merek yang jenis desainnya itu agak mirip sih dengan Hermes. Meskipun saya tidak begitu mengetahui secara detail bagaimana sih merek Hermes itu, karena secara pribadi belum pernah lihat langsung juga. Nah, kita langsung aja deh, apa sih mau diunboxing kali ini? Ini, ya, salah satu tas dari Michael Kors. Yang representatif Michael Kors yang ada di Frankfurt tidak memiliki desain ini, atau tidak ada stok mungkin ya. Nah, keunggulannya kalau kita mau beli secara online itu, mungkin kita bisa melihat berbagai model. Itu pun secara beda negara, beda stok. Jadi, saya sangat beruntung bahwa tas ini saya bisa beli secara online. Oke, kita akan lihat, tadaaa, ya, ini dia tasnya. Tasnya masih dalam packing, kali ini pakai plastik. Kita lihat langsung, ya. Tas ini dibanderol secara seharga 395 euro. Kalau dipiarkan, itu seharga 7 jutaan. Nah, saya lakukan cek harga ya. Kalau Michael Kors Indonesia itu ada dalam, kita tahu saya ada di Jakarta yang ofisial ya, pasifnya. Dan di online, harganya dibanderol dalam bentuk ufya. Nah, ternyata harganya itu ada perbedaan kalau kita exchange rate dalam bentuk euro ke rupiah, atau kita bisa lihat langsung dengan harga rupiahnya, itu bisa berbeda harga 1 juta. Membikin perbedaan pada ongkos kirim kali ya. Kalau di sini, di Jerman, pajak penjualan itu sebesar 19%. Jadi, kalau kamu mau reimburse duty free, itu tidak 19% secara penuh yang akan kamu dapat. Tapi itu sekitar 10-15%. Secara pastinya, itu saya belum pernah punya pengalaman. Artis-artis beli tas Hermels. Itu bayar pajaknya berapa ya? Oke deh, ini langsung. Oke, dia masih terbungkus. Ini tas. Tada! Jadi, jenis tas ini namanya Gramercy. Ukuran large. Jadi, dia punya dua ukuran. Large dan small. Small itu yang close body. Bener kan? Desainnya terkesan seperti Hermes. Jadi, bila Anda tidak mampu mau beli tas Hermes sama seperti saya, boleh disarankan. Tidak usah dia beli merek palsu yang notabene itu plagiat. Jadi, saya sangat menentang yang namanya tas palsu. Mungkin bisa beralih dengan merek tas yang lain yang mencukupi sesuai dengan budget. Jadi, seperti ini. Kalau di Michael Koss di Indonesia, mungkin harganya dibanderol sekitar 8 jutaan. Kalau di sini, sekitar 7 jutaan. Ini dia bentuk gumboknya. Bener kan? See? Bagus. Bahannya berbahan kulit. Tapi, dia memiliki tekstur. Teksturnya berdiagonal. Dari sudut ke sudut. Hampir seluruh tas Michael Koss itu memiliki tali. Halinya itu kombinasi rantai perwarna emas dan tali kulit. Yang bisa... Yang bisa... Seperti kita ketahui, ada jenis-jenis tas tertentu itu dibuat di Vietnam. Dan kalau di online, ada jenis tertentu itu yang disebutkan keterangannya itu dibuat di Itali. Seperti kita ketahui, di berita yang saya baca, Michael Koss itu sudah membeli saham salah satu tas bermerek. Apa itu? Adalah Vesace. Jadi, Michael Koss itu punya rencana untuk melakukan manajemen dan meningkatkan merek daripada Michael Koss juga. Sebagai salah satu merek... Jadi, dalam arti kata, Michael Koss itu ingin mengupgrade merek tas ini menjadi luxury brand. Saya sih bisa dijadikan gambaran bahwa tas ini juga menjanjikan sebagai bahan investasi. Ya... Taukah kamu bahwa tas sekarang sudah menjadi salah satu aset yang bisa dijadikan investasi. Khususnya pada tas-tas yang bermerek seperti nomor satu, peringkat pertama, itu adalah Hermes. Ya, Birkin ya, harganya saja tidak bisa melambung sampai miliaran rupiah. Dan, merek yang kedua itu adalah Michael Koko Channel. Nah, jadi hobi saya ini sebagai investasi yang paling tidak di masa depan, tas ini, meskipun saya sudah menggunakannya, saya dapat menjualnya kembali dengan harga minimal nih. Harga setengah harga. Jadi, tas ini desainnya seperti ini. Jadi, dia ada tali penyikat di depan dan di belakang. Ini bagian belakangnya. Oke, tasnya. Ya, dan dia ada seperti ini juga. Saya tidak tahu dia punya gembok enggak ya, seperti Elfie, Alma, biasanya ada gemboknya. Ada kuncinya ya. Ya, di depan itu ada tulisan Michael Kors. Ya, di gemboknya juga ada tulisan, ada sangkutannya. Jadi, bagian belakangnya ini bisa menyelipkan handphone, jadi enggak perlu dibuka, ditutup, buka-tutup, ada tempat handphone-nya. Ya, ada pegangan tangannya nih, aku suka banget. Ya, karena kalau kita pegang pakai tangan, kadang lebih, apalagi kalau isinya banyak ya. Kalau di bahu, kadang cepat capek. Kalau ini sesuai dengan ukuran tangan, saya juga suka modelnya begini nih, pakai ditaruh di sini. Oke, jadi kita lihat deh bagian dalamnya gimana. Ya, bagian dalamnya itu tertinggi dari kompatmen. Satu, dua, ada di tengah dengan ada slatingnya. Oke, ya. Jadi, slatingnya ini juga ciri khasnya, ini dia, berbentuk persegi. Jadi, setiap kancinya juga. Nah, nah, jadi ada speknya. Jadi, di dalamnya itu juga ada, oke. Di dalamnya ada kancinya slating. Akhirnya lebih bagus, video-video begini nih. Oke, ini dia. Ini kancinya slating. Bisa buat tempat menyimpan dompet atau kartu, card holder. Oke, di sini, luas ya. Bisa ada tempat apa. Dan di sini ada kantong. Bisa di, menisipkan handphone atau kunci mobil. Tali nih, talinya ini mungkin buat untuk kunci tertentu, jadi dia nggak kececet. Tanya dengan yang pasu. Kita perhatikan bagian dalam, ini kain. Dengan bermotif hologram Michael Kors. Pertemuan sama seperti ini. Jadi, hologramnya seperti ini nih. Di dalam juga seperti ini. Tapi ada tulisan Michael Kors. Jadi, dia berbentuk kayak ketupat. Gramercy Michael Kors. Bright red. Warnanya bright red. Ada, ada nomor serinya untuk tas. Jadi, kita lihat bagian bawah. Ada kaki tas. Jadi, kalau kita letakkan di lantai. Atau, di mana aja ada permukaan. Tas ini kita langsung menggunakan hook. Di bagian dalam. Tas ini dengan kancing. Model seperti ini. Jadi, dia mengancing. Agak unik dari baru kali ini saya punya tas model. Mengancing seperti ini. Bagus kan? Bagaimana menurut Anda? Tas ini bisa menjadi alternatif buat kalian yang mengagumi desain tas Hermes. Oke, kalau menurut saya sih, kalau belum mampu membeli tas yang seharga ratusan juta. Ya, beralih lah dengan tas. Ya, beralih lah dengan tas. Walaupun tidak percis sama. Buka merek Hermes. Kalau kamu penyuka dengan desainnya, belilah merek yang lain yang desainnya menyerupai walaupun tidak percis sama. Apa aja sih yang bisa masuk dalam tas ini? Ini adalah tas organizer. Jadi, karena sering berganti-ganti tas, saya lebih memilih pakai, mengeluarkan dan memasukkan tas pada tas berikutnya. Kita coba. Bisa masuk kan ya. Jadi, tas makeup terpisah. Jadi, kalau kita berganti tas, tipsnya, ya beli tas organizer. Jadi, tinggal keluar, tinggal masuk lagi. Jadi, tidak ketinggalan. Jadi, tas ini kita lihat bagaimana penampilan saya menggunakan tas ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!